Selamat datang di Zayana Media Halo anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bu Lina Kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Bahwasannya manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di bumi Termasuk hewan Hewan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal Misalnya sebagai sumber makanan atau dijadikan hewan peliharaan Manusia mengelompokkan hewan menjadi beberapa kelompok Antara lain hewan liar dan hewan peliharaan Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam secara bebas Hewan tersebut tumbuh, mencari makan, dan berkembang biak tanpa bantuan manusia secara langsung Dan sebaliknya hewan peliharaan merupakan hewan yang hidup dalam lingkungan tertentu dan tidak bebas Seperti tumbuh, mencari makan, dan berkembang biak dengan bantuan manusia Baik secara langsung maupun tidak langsung Hewan peliharaan dipelihara oleh manusia Manusia memiliki hewan untuk berbagai kepentingan Mulai dari hobi atau kesenangan Mencari keuntungan sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi Dan melindungi agar tidak punah Berikut ini kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya hewan Peternakan Hewan peliharaan yang dipelihara manusia sebagai kegiatan ekonomi Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara diperjuang-belikan disebut dengan hewan ternak Kegiatan manusia untuk memelihara dan mengembang biakan hewan ternak disebut peternakan Jenis hewan ternak yang biasanya diternakan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok Yaitu sebagai berikut Yang pertama adalah peternakan hewan besar Jenis hewan yang diternakan antara lain Sapi, kerbau, dan kuda Hewan jenis ini dipelihara dan dikembang biakan untuk diambil daging dan susunya Yang kedua adalah peternakan hewan kecil Jenis hewan yang diternakan diantaranya adalah kambing dan domba Kambing atau domba diternakan untuk diambil daging dan susunya Domba juga diambil bunuhnya untuk dijadikan kain wol Dan yang ketiga adalah peternakan unggas Jenis hewan yang diternakan diantaranya adalah Ayam, itik, angsa, dan burung Hewan jenis ini dikembang biakan untuk diambil daging dan telurnya Selain hewan-hewan tersebut, saat ini manusia juga berternak berbagai macam hewan Seperti cacing hingga jangkrik Bahkan ada pulau yang berternak ular dan buaya yang diambil kulitnya untuk dijadikan tas atau domkan Selain peternakan, kegiatan yang juga memanfaatkan Berikanan hewan adalah perikanan Perikanan merupakan usaha pengembang biakan dan penangkapan ikan Budidaya ikan dapat dilakukan di darat maupun di laut Oleh karena itu, budidaya perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut Contohnya adalah budidaya ikan emas di waduk Budidaya udang ditambak Dan penangkapan ikan cakalang di laut Perikanan darat Kegiatan perikanan darat meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di berairan darat Penangkapan dan budidaya ikan dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, denel, sawah, ataupun tambak Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan diantaranya adalah mujair, milah, gurami, dan ikan emas Sementara itu, ditambak bisa dilakukan budidaya udang dan budidaya ikan bandeng Berikutnya adalah perikanan laut Kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya makhluk hidup laut Misalnya, ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan cumi-cumi Budidaya makhluk hidup laut dilakukan melalui pembenihan Benih-benih tersebut dibesarkan pada jaring terapung di laut Contoh makhluk hidup laut yang dibudidayakan adalah ikan bawal Ikan kerapu, dan lobster Selain dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi Sumber daya elam hewan juga menjadi ciri identitas suatu daerah Misalnya, Puol Sumatera terkenal akan gajah dan harimaunya Jawa bagian barat terkenal dengan badak berjuang satunya Jawa bagian timur terkenal dengan bantengnya Kalimantan terkenal dengan orang utangnya Sulawesi terkenal dengan anoanya Papua terkenal dengan burung cenderawasinya Dan Nisa Tenggara terkenal dengan komodonya Berbagai jenis hewan tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan dan dilindungi agar tidak punah Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh pemerintah Dibantu dengan masyarakat untuk memelihara, melindungi, dan mengembangbiakan berbagai jenis hewan Terutama hewan yang berada di ambang kepunahan Yuk, kita lindungi hewan-hewan dari kepunahan Anak-anak, cukup di sini pertemuan kita hari ini Sampai berjumpa lagi pada kegiatan pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!